Intro Dari dosa-dosa yang kecil sedikit Juga besar dan banyak Antara dia dengan Allah Atau antara dia dengan hamba Tombak yang dilakukan Harus dengan benar Yaitu Benar-benar menyesal Dan benar-benar tidak akan mengulanginya sepanjang hidupnya Ada pun Kalau tobatnya sesat Karena adanya keinginan untuk mengulanginya lagi Maka Tidak dianggap ia bertobat Tobat dari minum Tapi punya rencana nanti kalau sehat Minum lagi Sekarang kebetulan karena sakit Atau karena gak punya duit Sekarang Tobat minta ribolnya orang tua Dari kesalahan yang telah dia lakukan Larangan-larangan orang tuanya Tapi punya rencana ingin melakukannya lagi pada waktu-waktu ke depan Maka ini tidak dianggap Maka ini tidak dianggap bertobat Harus benar-benar menyesal Dan benar-benar tidak ingin mengulanginya lagi Nah Seorang murid Orang yang Ingin mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi Di sisi Allah Orang yang ingin sampai kepada Allah Itu harus selalu berada di dalam Puncak Pengakuan Dari kesemberonoan pelaksanaan ibadah Kepada Allah Dari segala yang diwajibkan oleh Allah padanya Walia kunil muridu Hendaknya Seorang murid Alam dawa selalu Fira yatin minat aktiraf Di puncaknya pengakuan Bintaksir Dengan kesemberonoan Anil gian Daripada pelaksanaan Mimaya jibu ale Segala sesuatu Yang wajib atasnya Min haki rabi Daripada kewajiban hamba Kepada Tuhan Para awliya Para nabi Mereka menjalankan wajiban Yang telah diwajibkan oleh Allah kepada mereka Dari yang kecil Sampai yang besar Dari yang sedikit sampai yang banyak Tidak ada kewajiban Yang ditinggalkan Justru malah Mereka hiasi setiap kewajibannya dengan kesunahan-kesunahan Setiap kewajiban Mereka hiasi dengan kesunahan-kesunahan Kemudian Mereka tambah Dengan kesunahan-kesunahan Yang disunahkan Sekalipun itu adalah Bukan kewajiban Bersamaan dengan itu Mereka tidak pernah Menganggap Diri mereka mulia Dan memiliki kedudukan di sisi Allah Solat lima waktu Dijalankan Wajibnya Dan sunnahnya Kemudian Solat sunnahnya Baik itu Gebelia Ba'adiyah Duhak Wajib Serta Giamulelnya Dilaksanakan Belum lagi dengan Al-Gur'annya Belum lagi dengan Solawatnya Dengan Istirfahnya Belum dengan Ngajarnya Mutala'ahnya Muroja'ahnya Muhasabahnya Dan perbuatan-perbuatan Kebaikan dan lain-lainnya Yang banyak Yang besar Di dalam Setiap Waktu Dalam Hari-hari mereka Tidak pernah Mereka menganggap Dirinya Memiliki Kemuliaan Sedikitpun Di sisi Allah Justru yang ada Mereka Menganggap Tidak memiliki Nilai Sekalipun Setitik Di sisi Allah Dengan Ibadahnya Yang besar Dengan Ibadahnya Yang banyak Mungkin Seluruh Waktunya Dikir Ingat Kepada Allah Ibadah Ketahanan Kebaikan Tapi mereka Tidak menganggap Dirinya Mulia Istimewa Di sisi Allah Apalagi Di sisi manusia Tidak ada Kita dengar Ceritanya Para Awliya Itu Kemudian Mereka Mengatakan Karena ini Akrom Minka Lebih mulia Di ente Tidak ada Tidak ada Mereka Menganggap Ente Harus Hormati Anak Tidak ada Wais al-Qarani Ke seekor anjing Apa ini Dikatakan Injustu sirot Kalau aku bisa Melalui sirot Berhasil Lewat sirot Aku lebih baik Daripada kau Tapi kalau tidak Engkau Lebih baik Saya Beranjing Berjudi juga Al-Imam Al-Adani Abu Baru 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 Ketika Diuji oleh Orang Tuanya Untuk Mencari Orang Yang Di bawahnya Atau Dia Lebih mulia Darinya Cuman Keluar dari rumah Pasar Menemukan orang Oh ini aku lebih baik dari dia Karena aku Ini itu Sedangkan dia tidak Perjalanan pulang Mau Mau Nasib tahu orang Tuhanya Mikir dia Aku melakukan ini dan itu Dia kalau aku Berjalanan pulang Kalau diterima Kalau tidak Orang itu lebih baik Dari aku Balik lagi Nyarikan Menemukan orang Ini Dia bilang Ketika mau pulang Jangan Sampai terakhir Anjing Saya keren Anjing Pulang Kelapot Orang Tuhan Aku tidak Yang Lebih Baik Semuanya Lebih Baik Semuanya Lebih baik Dari aku Dia tidak Menganggap Dia memiliki Istimewa Tidak Menganggap Dia memiliki Kemuliaan Padahal Hampir Tidak ada Waktunya Kosong Dari Ketaatan Kebaikan Atau Terisi Dengan Kelaraan Apalagi Kemahsyihatan Ibadah Tok Ketaatan Tok Tapi Tidak Menganggap Dia memiliki Kemuliaan Dan Istimewa Seperti Seterita Yang sering Kita Ceritakan Alimah Maktur 24 jam Jadwal Rabi Tertip Dari jam Ke jam Dari Perbuatan Ke Perbuatan Pertama Tidak Full Membuat Jadwal Pertama Tidak Full Dari jam Sekian Dari jam Sekian Dari Berhasil Melaksanakan Sesuai Jadwal Ditambah Ditambah Sampai Sehari Ketika Mau Mereka Lagi Tidak ada Waktu Yang Nosok Ada Waktu Yang Nosok Hanya Pada Jam Makan Selain Jam Makan Tidak ada Waktu Nosok Jam Makan Pun Diisi Kerjasama Dengan Saudaranya Kalau Aku Makan Kau Baca Kitab Ketika Kau Makan Aku Yang Baca Kitab Sampai Diisi Jam Makan Ibadah Kebaikan Dari Bangun Sampai Tidur Kita Habis Waktunya Tapi Waktu Lagi 24 Jam Komplik Mengkak Dengan Kebaikan Ketatan Yang Beralih Karagan Solatnya Tikirnya Ilmunya Ngajarnya Dakwanya Dan Sebagainya Dengan Seperti itu Masih Mengatakan Apa Mama Nga Amal Wakas Munak Kuluh Zalal Kan Tenggak Miamal Terus Ketip Yang Seperti itu Tenggak Miamal Bahkan Dikatakan Semuanya Salah Keliru Yang Aku Lakukan Leni Harus Seperti Itu Harus Terus Menganggap Dirinya Tidak Memiliki Kemuliaan Sedikitpun Di Dalam Menjalankan Kewajiban Atau Menganggap Dirinya Sembror Di Menjalankan Kewajiban Jadi Berusaha Terus Meningkat Dan Membaik Kalau Kita Menganggap Kita Sudah Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah Solam Alhamdulillah Sudah Kiam Kalau Sudah Menganggap Seperti Itu Tidak Akan Mungkin Memperbaiki Jadi Kita Kan Konak Akan Merasa Pas Dengan Yang Gitu Tidak Akan Mungkin Meningkat Dan Berusaha Meningkat Tidak Akan Kenapa Kita Menganggap Sudah Baik Alhamdulillah Daripada Kemarin Kemarin Alhamdulillah Sekarang Alhamdulillah 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 Daripada Kemarin Kemarin Tidak Berusaha Meningkat Dia Sudah Berasa Puas Tapi Kalau Dia Menganggap Dirinya Sembrono Kurang Sempurna Kurang Baik Di dalam Menjalankan Kujian Dia Dia Berusaha Memperbaiki Dan Meningkat Coba Pernah Tidak Terpikir Dari Diri Kita Ya Allah Usia Bertambah Ramadhan Datang Pergi Tetap Seperti Ini Apa Perubahannya Dalam Diri Ana Apa Yang harus Nelubah Apa Yang harus Nelubah Tidak Ada Kenapa Kita Menganggap Dirinya Sudah Baik Dengan Seperti Ini Liru Kita Harus Menganggap Dirinya Tidak Baik Seperti Mereka Para Lulia Karena Mereka Terus Berusaha Meningkat 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 Naik Dan Naik Dan Naik Sempurna 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 Itu Mereka Jadi Walaupun Mereka Berada Di Dalam Puncak Tapi Mereka Menganggap Dirinya Masih Ada Di Bawah Kapan Ia Mersedih Atas Kesemperonannya Dan Hatinya Tersayap Karnanya Maka Ketau Bahwa Allah Ada Padanya Atau Dia Bersama Allah Gini Ketika Kita Benar-benar Sedih Atas Kesemburna Kita Seperti Mereka Para Awliya Tuhan Sedih Tidak Sempurna Sedih Mereka Sehingga Mereka Mohdi Allah Firdun Nubi Fita Sirih Fihad Diga Dan Sebagain Dan Sebagainya Mereka Mohd Maafkan Aku Dalam Kesempurna Aku Menjalankan Kewajibanku Kepadaku Menyesat Mereka Sedih Mereka Tetap Menangis Mereka Memohon Pada Allah Amunan Memohon Pada Allah Tahu Mata Mereka Sedih Atas Ketidak Sempurnaan Dari Dari Bagus 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 Dalam Menjalankannya Merasa Hancur Hatinya Ini berarti Allah Bersamanya Allah Bersamanya Sebagaimana Dalam hadith Kudsi Allah Pergi Atau Mati Tapi Hancur Karena Allah Kurang Sempurna Dalam Menjalankan Kewajiban Tidak Menikah Justru Menurun Daripada Perasaan Tanya Orang Yang Sendiri Bersama Allah Subhanahu Wa Al-Murid Wajib Atas Seorang Murid Menghindar Dari Dosa Dosa Kecil Lebih Lebih Daripada Dosa Dosa Yang Besar Lah Menghindarnya Itu Lebih Lebih Menjaga Lebih Menghindar Daripada Meminum Atau Memakan Racun Yang Membunuh Ini Harus Berusaha Menjauh Dengan Sangat Dari Dosa Dosa Kecil Lebih Lebih Dosa Dosa Besar Menjauh Kita Atau Menghindarnya Kita Dari Racun Yang Mematikan Orang Dari Racun Yang Mematikan Pasti Dia Menjarum Pasti Dia Menghindar Makanan Yang Baru Habis Masa Berlangunya Kadang Kita Tidak Mau Khuatir Padahal Kalaupun Kita Makan Tidak 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 Baru Satu Hari Dua Hari Masa Berlangunya Habis Atau Mungkin Seminggu Kita Makan Tidak Tidak Apalagi Kampun Racunan Saya Padahal Kampun Kita Makan Tidak 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 Kampun Apalagi Yang Pasti Minum Ini Atau Makan Ini Mati Pasti Wah Kita Tambah Tidak Kampun Kita Megang Wah Jujuh Tidak Nah Kita Kalau Ingin Sampai Kepada Allah Ingin Sempurna Di sisi Allah Harus Lebih Menghindari Dari Dosa Yang Kecil Apalagi Yang Besar Seperti Menghindarnya Kita Dari Racun Yang Memut Harus Harus Memindah Dari Racun Yang Bentuk Apapun Mau Itu Minuman Mau Makan Harus Hindari Begitu Juga Perbuatan Dosa Perkataan Perbuatan Akur Perkataan Yang Membuat Kita Mendapatkan Kurnanya Allah Mendapatkan Adab Dari Allah Kita Jauhi Kita Hindari Sekalipun Kitu Kecil Apalagi Yang Besar Ini Contoh Gambaran Orang Yang Beriman Orang Beriman Itu Dosa Kecil Dianggap Seperti Dono Dosa Kecil Dianggap Seperti Dono Walaupun Dia Tahu Semesat Apapun Dosa Dengan Ampunan Itu Seperti Kecil Kecil Inal Wufron Akal Apabila Wufron Dikal Lampani Dosa Itu Sebesar Apapun Sebanyak Apapun Dengan Ampunan Seperti Kecil Dia Nau Para Beriman Itu Nau Sebanyak Apapun Dosa Dengan Ampunan Nggak Ada Artinya Akan Hilang Dan Akan Bersih Tapi Ketika Dia Terkena Dosa Kecil Dianggap Besar Dianggap Nyatanya Ini orang Beriman Beda Dengan Orang Munafik Kalau Orang Munafik Dosa Besar Dianggap Kecil Besar Banyak Yang Dosa Ini Dosa Itu Perbuatan Perbuatan Perkataan Ini Perkataan Itu Dia Besar Tapi Diangap Seperti Kecil Dosanya Besar Diangap Kecil Kita Orang Nafik Lakita Disini Diajarkan Menjadi Orang Yang Beriman Menghindar Menjauh Dari Perbuatan Dosa Yang Kecil Lebih Lebih Yang Besar Seperti Menjauhnya Atau Lebih Daripada Menjauhnya Kita Daripada Racun Yang Mumpul Rasa Takutnya Dia Ketika Melakukan Sebagian Daripada Dosa Itu Lebih Besar Daripada Rasa Takutnya Dia Ketika Makan Racun Saat Takutnya Dia Daripada Perbuatan Dosa Lebih Besar Daripada Ketika Dia Makan Racun Melakukan Dosa Makan Racun Rasa Takutnya Harus Lebih Besar Ketika Melakukan Dosa Daripada Makan Racun Disebutkan Disikul Rasanya akan dapat mempengaruhi hati seperti racun mempengaruhi hambatan badan akan racun, minum racun mempengaruhi kan mungkin mempengaruhi urat atau mempengaruhi darah atau yang lain sebagainya yang tadinya mungkin bisa gerak menjadi tidak bisa bergerak, yang tadinya bisa tidak bisa bicara yang tadinya seger, melek sehat, kemudian tertidur tidak sadar maksiat juga ini ketika kita melakukan maksiat, kita akan masuk ke dalam hati lah dirusaklah hati seperti racun merusak anggota badan hati itu lebih mulia atau paling mulia daripada jasadnya orang-orang yang beriman paling mulia daripada jasadnya seseorang mu'min itu adalah hatinya bahkan rasul maling murid modalnya seorang murid itu menjaga hati dan memakmurkannya dikitar ini tugas kita menjaga hati dan memakmurkan dan itu menjadi paling berharganya anggota badan atau anggota tubuh dalam diri kita paling berharganya anggota tubuh adalah hati yang mana itu adalah modal yang paling utama untuk seorang murid sehingga dia wajib menjaga dan memakmurkannya serta memakmurkannya ada pun jasad anggota badan ini secara bahir dari kepala suntik kaki gharatun lil'afa akan rusak tadinya sehat jatuh mulai terus jatuh mulai tangannya gak sempurna tadi ngangkat enak gak ada masalah karena harus jatuh mulai ngangkat kurang jari-jari tadi gak apa-apa mulai ada masalah satu atau dua kaki tadi gak apa-apa jatuh akhirnya ada masalah tadi untuk sunjuk tadi untuk berdiri enak sekarang mulai anggota badan akan habis termakan usia wa'amah falib ditrap gilmol dan dalam waktu dekat akan pergi dengan kematian iya kan akan pergi dengan kematian tapi harus kita ketahui bukan berarti perginya jasad ya perginya jasad itu hanya perginya jasad hanya terpisah daripada dunia yang membuat seseorang itu payah membuat orang payah membuat orang bingung gilisai payah dunia isinya akhir ada ini kita bingung ada ini kita sumput ada ini kita harus ini harus itu tapi jasad ini terpisah hanya dari dunia terpisah tapi hati tidak beda hati jasad ini sakit bisa bergerak seperti biasanya atau tidak dengan mati hilang tapi hati tidak kalau hati rusak hancur hancurlah akhirat kita paham maksudnya boleh kita menjaga anggota badan tapi harus kita ketahui anggota badan ini ketika memiliki masalah itu akan terhenti dengan kematian tapi kalau hati yang punya masalah tidak akan terhenti dengan kematian kita peduli dengan jasad yang berhenti kesusahannya dengan kematian tapi kita tidak peduli hati yang dengan kematian tidak berhenti masalahnya makanya harus memerhatikan hati dan menjaganya Tidaklah seseorang selamat daripada murdanya Allah meraih keriduannya Allah dan pahala kecuali orang yang datang menghadap Allah bigal bin salim dengan hati selamat hati yang bersih hati yang bersih dari dari dosa yang kecil walaupun yang besar simpat-simpat yang ini yang membuat keberhasilan makanya hati itu harus lebih dijaga dan itu paling berharganya yang kita miliki sedangkan jasad ini hanya akan hilang masalahnya dengan kematian sedangkan hati tidak akan hilang dengan kematian jadi harus untuk kita perhatikan dan kita bersihkan dari segala yang merusaknya mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita meraih pemuliaan darinya terhindar dari segala yang diperkainya amin Allahumma amin Erwa Salaudah wa Alhamdulillah wa Alabilir era terima kasih